Halo teman-teman, welcome back to my channel, jumpa lagi di channel saya di Ramade Oke tentunya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis teman-teman Dengan kalian subscribe berarti kalian dukung channel saya agar berkembang dan bertahan di Belantika Youtube Indonesia Dan di video kali ini, saya akan mereview motor modifikasi Motor modifikasi custom tentunya Ada beberapa port yang di custom oleh motor ini Dan motor ini adalah keluaran dari pabrikan Suzuki Yaitu motor Suzuki GSX-S ya teman-teman Dan sudah dimodifikasi Kalian bisa lihat Seperti ini Sangat keren sekali Dan tentunya Kalau kita lihat secara keseluruhan Motor ini looknya itu adalah mugi teman-teman ya Jadi motor ini sangat keren sekali Kita bisa lihat dari bannya Kedua ban ini sangat gambut sekali Karena velgnya pun juga diganti ya Oke, saya akan bahas dari velgnya dulu ya Di sini Teman-teman Ini Velgnya Ini yang pasti sudah gantian ya Ini sudah gantian Tapi saya tidak tahu ini velg tipe apa Saya tidak tahu Karena tidak ada Merknya sih Sepertinya ini Di sini juga terdapat stiker GASIC S150 Jadi Tapak lebar dengan adanya stiker ini Jadi jauh lebih keren ya Untuk ban depannya ini Adalah Zeneos Dengan ukuran 110x70 ring 17 Teman-teman Dibalut dengan sistem pengereman yang double disc ya Jadi Cakramnya double Jadi Motor ini Kayak mugi sekali ya Dengan adanya dua piringan Dan Di samping itu Kalipernya sendiri Bermerek Brimbo Kanan-kirinya bermerek Brimbo Dan juga Untuk pengeremannya sendiri Ini Kabelnya ini ya Kabel rimnya ini Menggunakan TDR Dan kalau kita lihat Di Sparkboardnya Ini adalah sparkboard Menurut saya sparkboard custom ya Karena Sepertinya tidak ada Variasi yang modelnya seperti ini Ini menurut saya ini mungkin custom Dan untuk Sock depannya Ini adalah Sock yang sudah USB ya Upset tone Jadi bukan telescopic Dengan diameter Ini cukup lebih besar Dibanding USB pada umumnya Dibanding pada umumnya Ini Ini lebih besar Jadi Tentunya stabil apabila dibuat jalan Dan Kita lihat lagi Di samping sebelah sini Untuk underbunnya Ini pun juga Di Merknya apa ya Ini gak ada merknya teman-teman Untuk underbunnya Oh sorry Ini ada Ada merknya ini Ini merk Kombis teman-teman ya Ini underbunnya adalah merk kombis Jadi seperti ini Underbunnya Dan Kita langsung Ke belakang Untuk armnya ini Ini arm saya pastikan ya Ini bukan arm Bukan arm yang di Ini ya Aftermarket ya Tapi arm ini adalah Arm Custom ini Ini besi semua ini teman-teman Ini besi semua Dan disini Plastik ya Kalau ini ya Tetap plastik Tapi plastiknya ini Sangat kokoh sekali Kuat Tebel Asli tebel ini teman-teman Dan untuk ban belakangnya sendiri Ya Ini velgnya pun juga sama Tapa lebar ya Dan ban belakangnya ini Pakai zeneos teman-teman Sama Seperti ban depan Nah teman-teman Untuk bannya ini adalah Ban belakang adalah Ukuran 150 per 60 ring 17 Teman-teman Jadi Seperti ini teman-teman ya Ban Bannya yang belakang Dan kalau kita lihat Di Sektor pengereman yang belakang Ini adalah Disnya Ya Seperti ini Teman-teman Teman-teman seperti ini Double disnya Dis cakramnya seperti ini Dan Rimbow Dua piston Besar sekali ya Ini mirip Mogey sekali ini Asli Dan untuk Kabel rimnya juga Memakai TDR Dan juga Untuk Kenalkotnya sendiri Ini Memakai Yosimura Yosimura Bukan Yosimura Tapi Yosimura Dan Underbunnya juga sama Merakombis Yang tadi Dan Kalau kita lihat Di bagian belakang sini Tentunya Untuk spok berbelakang Ini Sudah gak ada ya Disini Kalau standarnya ya Tapi dia Pakai seperti ini After sale Seperti ini Jadi Cipratan itu Gak sampai Ke pengendara yang belakang Jadi Meminimalisir Keren Modifikas Tetap safety Dan Di samping Sini Ini terdapat Sand ya Undertale nya disini Sand nya ini Kanan-kiri Lampu belakang Tetap standar Dan Kalau kita lihat Di Atas sini Teman-teman ya Di cockpit lah ya Bahasanya sih Cockpit ya Nah di cockpit nya sendiri Ini teman-teman Stang nya ini Stang lebar Stang lebar Dan juga Spion nya ini Laplang ya Jadi gak disini lagi Tapi di bawah Stang nya Dan juga Untuk Sacklarnya sendiri Ini yang Sebelah kiri Ini masih original Cuma kalau yang kanan ini Ini di custom Teman-teman Jadi Sacklarnya itu Seperti ini Start engine nya disini Dan untuk master rim nya Ini semu Pakai Brembo teman-teman Bahkan Tutup coli nya sendiri Pakai Brembo Bukan mesin Tapi Brembo Dan kalau kita lihat Untuk speedometer nya ini Pun juga sama Dan untuk Nah kalau untuk Di depan sini Teman-teman Headlamp nya sendiri Ini Headlamp nya tetap Original Tapi ada Ubahan Sedikit ya Di atasnya Headlamp ini ya Nah disini Ini menyatu Sama Speedometer nya Jadi Motor ini ya Loop nya itu Acuannya Atau Kiblat nya itu Adalah Muge teman-teman Jadi saya Akui keren Bagaimana kalau Saya naiki motor ini Saya memakai motor ini ya Saya rasakan Kalau kita Mengendarai Di jalanan Tentunya Motor ini Keren Cuma Underboon nya ini Ya Kalau dibakar jarak jauh Cukup Cukup ini teman-teman ya Cukup Membuat lelah Tapi Overall motor ini Keren ya Kalau Sudah moternya Kayak gini Saya lebih baik Mending di Aquariumkan Alias Dibuat pajangan Jangan dibuat jalan Eman ya Karena cukup Lumayan Modifikasinya Nyaman juga Kalau di Reading Seperti ini Stang nya Bawa pelang Pake helm Waduh Bawa Boncengan Is the best Nah Sejauh ini Seperti ini ya Kalian bisa lihat Stickernya Kayak gini Jadi Motor ini teman-teman Kalian bisa lihat Motor ini ada di Suzuki Deller Ibrapura Kalian bisa searching aja Di map sekalian Kalian bisa datang Untuk melihat Motor ini jauh lebih dekat Oke Itu aja vlog dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Comment Ya Apabila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Dan jangan lupa subscribe Agar Video saya ini berkembang Dan tetap bertahan Di Belantika Youtube Dan tentunya Tetap berkarya Sukses selalu buat kalian Sehat selalu buat kalian See you next video guys Bye 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 Terima kasih.